Kita awalin Jawa Tengah dari kasus penembakan misterius di Magelang. Meski belum terungkap, polisi telah kantongi ciri-ciri pelaku penembakan yang memakan korban luka ini. Razia dan patroli juga digelarutin guna mempersempit ruang gerak pelaku, serta memberikan rasa aman kepada warga. Polisi kembali memeriksa sembilan korban teror penembakan di kota Magelang, Jawa Tengah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan ciri-ciri pelaku melalui keterangan korban setelah mereka melihat rekaman CCTV yang diperoleh kepolisian. Selain itu, polisi juga mengumpulkan data dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku teror yang meresahkan warga Magelang. Hasil dari penyelidikan sementara, polisi telah kantongi ciri-ciri pelaku. Intinya kami memang fokus kepada penyelidikan manual. Penyelidikan manual itulah penyelidikan yang berawal dari fakta korban, keterangan korban, pola-pola yang bisa kita dapati, pola waktu, pola sasaran, pola tempat, pola arah tembakan. Ini akan semakin memperkuat, mempersempit, dan bisa memberikan arah yang jelas. Sementara untuk antisipasi aksi teror, petugas gabungan gencar berpatroli di sejumlah titik utama kota Magelang, seperti di Jalan Ikhlas dan Jalan Pemuda. Razia kendaraan pun juga dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Sampai saat ini data dari pihak kepolisian jumlah korban penembakan yang dilakukan oleh orang tadi kenal ini berjumlah 9 orang. Penembakan misterius di kota Magelang terjadi sejak 6 April lalu. Teror bermula dari kompleks pecinan di Jalan Pemuda. Korban penembakan sebagian besar perempuan yang bekerja di pertokohan Jalan Pemuda. Penembakan terjadi malam hari saat toko tutup. Dari keterangan polisi, pelaku menggunakan airsoft gun atau senapan angin. Bukti didapat dari jenis proyektil yang ditemukan pada luka korban. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!